Selamat pagi adik-adik semua, selamat tahun baru 2021. Nah, di tahun yang baru ini kita harus tetap semangat, semangat memuji Tuhan, semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita nyanyikan Happy Yayaya. Wakit berdiri gerakan. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, cintaku semakin mendalam. Kita masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah melindungi kami hingga saat ini, sudah di tahun 2021, kami tetap dapat memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar di dalam menghadapi hari-hari yang akan datang, kami dapat tetap semangat untuk memuji dan memuliakan namamu saja. Sebentar lagi kami akan mengikuti kebaktian, Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami bisa tetap fokus di dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah ada yang masuk sekolah belum? Sepertinya tanggal 4 kemarin sudah ada yang masuk. Ada yang masuknya besok tanggal 11, benar? Kita tetap semangat, kita tetap happy terus. Siap? Yes. Kita nyanyikan Hompilah Hompimpa. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah Hompimpa, dia lah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis yang ku tak melihat, yang lumpuh melompatmu. Hompilah Hompimpa. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dia lah Tuhan, dia jagoan hidupku. Ia, dia lah Tuhan, dia lah jagoan hidupku. Dia sudah bangkit, mengalahkan iblis, yang orang yang buta bisa melihat, sungguh besar kuasanya Tuhan. Banyak melakukan mujizat, kita nyanyikan sekali lagi. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dia lah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dia lah Tuhan, dia jagoan hidupku. Ia, dia jagoan hidup kita. Dia sudah lahir, dia sudah mati bagi kita, bahkan bangkit pula untuk kita. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Kita nyanyikan, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami. Sang benebus juru selamat dunia. Ya, adik-adik tahu ya. Dia itu Yesus sobat kita. Menebus juru selamat dunia. Dia itu adalah firman Allah. Sebentar lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silahkan adik-adik menyiapkan alkitabnya masing-masing. Duduk yang manis. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Terima kasih. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami. Sang benebus juru selamat dunia. Dia raja, dia raja di atas segala raja. Sang benebus, sang benebus juru selamat dunia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi. Sekali ini kita jumpa di tahun yang sudah berbeda. Tahun 2021. Adik-adik ingat enggak di awal tahun yang lalu, orang-orang tiba-tiba terkejut karena muncul satu virus yang sangat berbahaya dan sangat menular. Dan setelah itu sepanjang tahun kemarin, kita selalu ada di rumah. Kita menjaga diri baik-baik, supaya tidak tertular virus yang berbahaya itu. Virus COVID-19. Kira-kira apa yang akan terjadi di awal tahun ini ya? Apakah adik-adik tahu? Lause tidak tahu. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu menjaga diri baik-baik dan meminta supaya Tuhan Yesus menjaga kita. Apakah Tuhan Yesus sanggup menjaga kita? Sudah tentu adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Walaupun Tuhan Yesus lahir sebagai manusia seperti kita, tetapi Tuhan Yesus berulang kali membuktikan bahwa dia adalah Allah. Bahkan Allah yang sangat mengasihi manusia. Satu kisah yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah akan kita pelajari hari ini. Untuk itu lause bacakan ya Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kanah yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripada ku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, Dan sesudah orang puas minum, Barulah yang kurang baik. Akan tetapi, Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea, Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, Ia telah menyatakan kemuliaannya, Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Allah yang baik, Terima kasih, Karena Tuhan sudah membawa kami masuk ke tahun yang baru ini. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan, Tolonglah kami supaya mengerti, Dan supaya kami semakin mengenal Tuhan Yesus Allah kami. Demi nama Yesus kami berdoa, Amin. Jadi adik-adik, Kisahnya begini nih. Di hari Natal, Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Lahirlah seorang bayi. Pada waktu bayi itu lahir, Malaikat-malaikat bernyanyi, Memuji Allah. Wah, itu hebat sekali. Tidak ada bayi yang pada waktu lahir, Dirayakan oleh malaikat. Hanya bayi yang khusus ini. Adik-adik tahu siapa nama bayi ini? Ya, Yesus. Yesus dia lahir, Bertumbuh besar seperti adik-adik. Karena Yesus adalah manusia yang normal, Tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah Allah. Pada waktu Yesus berumur kira-kira 30 tahun, Dia memiliki murid-murid. Murid-muridnya pun tidak tahu bahwa dia adalah Allah. Mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah guru yang sangat hebat dan luar biasa. Memang sih, Tuhan Yesus adalah guru yang sangat hebat. Suatu hari, Ada orang yang mengadakan pesta perkawinan. Apa itu perkawinan? Apakah adik-adik tahu? Perkawinan adalah seorang laki-laki dewasa, Dan seorang wanita dewasa, Bersatu membentuk satu keluarga. Mereka disebut pengantin baru. Karena perkawinan adalah hal yang baik, Maka orang-orang yang mengenal kedua pengantin, Akan datang untuk mendoakan mereka, Dan makan-makan merayakan bersama mereka. Itu disebut dengan pesta perkawinan. Nah, pada waktu itu, Sepasang pengantin baru mengadakan pesta dan mengundang banyak orang. Mereka juga mengundang Yesus dan murid-murid, Juga Maria ibu Yesus. Kedua pengantin itu sangat bahagia, Karena banyak orang yang sayang kepada mereka, Datang untuk merayakan perkawinan mereka. Pesta itu ramai sekali. Ada orang yang memainkan alat-alat musik, Sehingga suasana menjadi sangat meriah. Ada juga orang yang menari-nari dan bertepuk tangan. Semua orang sangat gembira di dalam pesta itu. Orang-orang makan dan minum, Serta mengobrol dengan senang. Tamu-tamu terus berdatangan. Ada yang datang dari tempat dekat, Dan ada yang datang dari tempat yang jauh. Melihat orang banyak terus datang, Kepala pelayan segera pergi memeriksa persediaan makanan dan minuman. Minuman mereka di pesta seperti itu adalah anggur. Adik-adik tahu apa itu minuman anggur? Itu adalah minuman yang dibuat dari sari buah anggur, Dan dicampur dengan suatu bahan, Lalu didiamkan sampai mengandung alkohol. Minuman anggur yang diproses dengan sangat baik, Sangat mahal harganya. Nah, ketika kepala pelayan itu memeriksa makanan, Dia lihat persediaan makanan masih sangat banyak. Dia menjadi tenang. Tetapi, waktu dia pergi memeriksa minuman anggur, Betapa kagetnya dia. Aduh, habis. Bagaimana ini? Tamu-tamu masih terus berdatangan. Kalau tamu-tamu tidak mendapatkan minuman anggur, Pengantin baru pasti malu. Sangat malu. Kasian sekali Tuhan rumah. Maria, ibu Yesus, tahu kejadian itu. Maria berkata kepada Yesus, Mereka sedang dalam kesulitan. Mereka kehabisan anggur. Maria tahu bahwa Yesus sangat mengasihi mereka, Dan Yesus pasti sanggup melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Walaupun Maria tidak tahu bagaimana caranya. Lalu Maria pergi berpesan kepada pelayan-pelayan yang ada di sana. Lakukan apa saja yang Yesus katakan kepadamu. Di tempat itu ada enam tempayan air. Tempayan adalah alat seperti ini. Biasanya orang-orang mengambil air dari dalamnya untuk membersihkan tangan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di sana. Isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh dengan air. Mereka ingat pesan Maria tadi. Jadi mereka taati perkataan Yesus. Mereka segera mengambil air dan mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Setelah penuh, air itu berubah warna. Wah, wah air itu berubah menjadi anggur. Ajaib. Itu suatu mujijat. Semua pelayan-pelayan itu merasa tangjub. Mereka heran. Kok bisa begitu? Kita baru mengisinya dengan air. Kok tiba-tiba berubah menjadi anggur. Mujijat. Hebat. Adik-adik itulah yang namanya mujijat. Yesus melakukan mujijat. Yesus memang hebat. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Ambillah sedikit dan bawalah kepada orang yang mengurus pesta ini. Mereka taat kepada Yesus. Salah seorang dari mereka mengambil sedikit air yang sudah berubah jadi anggur itu dan dibawa kepada pemimpin pesta. Pelayan itu berkata, silakan bapak coba anggur ini. Pemimpin itu mencicipinya sedikit dan dia merasa sangat enak rasanya. Sampai-sampai ia menutup matanya dan benar-benar menikmatinya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah air yang berubah menjadi anggur karena mujijat yang Yesus lakukan. Lalu dia pergi kepada pengantin baru itu dan berkata, Wah, kamu hebat sekali mempunyai anggur sebaik ini. Biasanya anggur yang baik hanya disubuhkan di awal pesta. Pestamu kan sudah lama berlangsung tetapi masih ada anggur yang nikmat seperti ini. Wah, kamu hebat sekali. Adik-adik, Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur yang rasanya luar biasa nikmat. Tuhan Yesus bukan hanya membuat pengantin itu tidak menjadi malu. Tetapi Tuhan Yesus membuat pengantin itu dipuji-puji oleh tamu. Orang-orang yang tahu bahwa Yesus melakukan hal itu menjadi kagum. Terutama murid-murid Yesus. Mereka menjadi semakin percaya kepada Yesus. Adik-adik, adik-adik tahu tidak mengapa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat seperti itu? Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Adik-adik tahu tidak mengapa Tuhan Yesus mau melakukan mujizat seperti itu? Karena Tuhan Yesus sayang kepada manusia. Tuhan Yesus sayang kepada pengantin itu dan tidak mau mereka menjadi malu. Jadi dia menolong mereka. Dan Tuhan Yesus sayang kepada murid-muridnya dan dia mau supaya mereka percaya kepadanya. Maka Tuhan Yesus melakukan mujizat itu. Adik-adik, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah? Langsung percaya sekali loh. Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik? Adik-adik harus percaya karena Yesus adalah Allah. Jadi dalam keadaan apapun juga termasuk dalam keadaan sulit seperti saat ini di tengah-tengah pandemi. Jangan takut adik-adik sebab ada Tuhan Yesus Allah yang hebat dan Allah yang sangat mengasihi adik-adik. Oke adik-adik? Nah sekarang kita berdoa ya adik-adik. Allah yang baik terima kasih karena melalui mujizat air menjadi anggur. Engkau memberi tahu kepada kami bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang menjadi manusia yang sanggup melakukan apa saja dan yang mengasihi manusia. Biarlah ini menjadi ingat-ingatan kami dan kami tidak takut meskipun kami ada di pandemi ini. Kami akan menjaga diri baik-baik dan kami akan minta supaya Tuhan Yesus menjaga kami. Terima kasih Tuhan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekarang kita akan menghafal satu ayat yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan murid-murid yang melihatnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Yohanes 2 ayat 11 Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes 2 ayat 11 Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita akan coba hafal dengan melihat huruf pertama saja. Yohanes 2 ayat 11 Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Adik-adik ingat ya bahwa Yesus adalah Allah. Dia sanggup melakukan apa saja dan dia juga adalah Allah yang mengasihi kita semua. Oke? Sekarang kita akan membuat aktivitas yang akan mengingatkan kita tentang kisah ini. Air berubah menjadi anggur dan juga murid-murid Yesus menjadi percaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.